Pemirsa calon gubernur Sumatera Barat nomor urus 1, Mulyadi dilaporkan ke Barat Skrim Polri atas dugaan pelanggaran kampanye. Mulyadi diduga mencuri start kampanye saat menjadi pengisi acara media elektronik dengan menyampaikan visi-misinya sebagai calon gubernur. Maulana Bungaran sebagai kuasa hukum pelapor yang bernama Yogi Ramon datang ke Barat Skrim Polri terkait kecurangan yang diduga dilakukan cagup sumbar Mulyadi. Maulana sebelumnya telah melaporkannya ke Bawaslu. Mulyadi diduga menyampaikan program serta visi-misinya sebagai calon gubernur Sumatera Barat pada program berita di salah satu stasiun televisi swasta pada 12 November 2020. Padahal waktu kampanye yang telah ditentukan yakni pada tanggal 22 November hingga 2 Desember 2020. Tim advokasi Pilkada Sumatera Barat, saya Maulana Bungaran didampingi oleh rekan-rekan kami, Munasir Mustaman. Hari ini kami mendampingi pelapor dalam kasus dugaan kampanye di luar jadwal yang diduga dilakukan oleh salah satu calon gubernur Sumatera Barat, yaitu Mulyadi, terkait dengan kampanye di luar jadwal yang ditentukan. Sebagai mana diketahui bahwa kampanye untuk media elektronik itu dilakukan mulai tanggal 22 November sampai 2 Desember. Jadi dugaan itu kami telah melaporkan ke Bawaslu Republik Indonesia, kemudian sekarang perkara tersebut sudah dilimpahkan ke Barat. Terima kasih telah menonton!